Sialum saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini seperti biasa saya akan membahas segala kebenaran firman Tuhan Tema hari ini saya mengambil di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai 3 Sebelum saya melanjutkan, seperti biasa saya mengajak saudara-saudara untuk persatu di dalam doa Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku Buat apa yang kau berikan buat hari ini di dalam kehidupanku Dan buat para pendengarmu ya Bapak Biarlah kiranya Tuhan berkatilah ambamu, urapi ambamu, apapun penyampaian firmanmu Tuhan Itu terjadi atas kuasamu Dan biarlah Tuhan selama memberkati juga buat para mendengar yang setia untuk mendengarkan segala kebenaran firmanmu Biarlah kiranya hidup mereka diberkati, dipenuhi oleh kuasa roh kudusmu Bapak kami siap untuk membaca dan mendengarkan segala kebenaran firmanmu Biar iman kami semakin bertumbuh di dalam engkau Dan biarlah kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami haleluya Amin Baiklah saudara-saudara Dimana di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai 3 Disini saya menjambarkan tentang cara menghilangkan kebeliasaan orang Kristen menurut Alkitab Banyak hal yang membuat kita galau dalam hidup ini Seperti pekerjaan, kesehatan, anak-anak dan sebagainya Itu pun yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam kisah ini Mereka telah mengikut Tuhan Yesus setiap hari selama 3 tahun Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi Pernyataan itu membuat mereka gelisah Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan bahwa di dunia ini Murid-muridnya akan mengalami kehidupan yang sabar lancar Bahkan mereka akan mengalami penganiayaan Tetapi mereka diingatkan bahwa dia datang mengatasi dunia Di tengah kegelisahan mereka diajar untuk percaya Percaya bukan berarti mengerti kebenaran Tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Di tengah kegelisahan seberapa jauh kita mempercayai Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya juru selamat yang terdapat di ayat yang 6 Di tengah ketidakpastian kita dalam menghadapi hidup ini Dia menyediakan tempat bagi kita Ini terdapat dalam ayat 2-3 Tuhan Yesus tidak menjaga kita di dunia ini saja Tetapi bahkan hingga di dunia masa mendatang Atau menuju kekekalan Tuhan Yesus menyakinkan bahwa di tempat di mana aku berada Kamu pun berada yang terdapat dalam ayat 3 Kerinduannya bukan hanya supaya kita melewati segala permasalah Tetapi juga tinggal bersama-sama dengan dia Pikirkanlah realitas yang ada di dunia ini Ini terdapat dalam kolose 3 ayat 1-2 Sehingga kita mendapatkan kepuasan yang sejati Charles de Foucault menasihati bahwa ketika kita menghadapi permasalahan Ingatlah dua hal ini Yang pertama, dunia ini akan berakhir Dan yang kedua, Allah sungguh mengasihi kita Kehadiran Tuhan Yesus sejatinya adalah kehadiran Allah itu sendiri Yang terdapat di dalam ayat 6 Tuhan Yesus telah pergi ke surga Tetapi dia akan datang kembali untuk membawa kita Ini terdapat di dalam ayat yang ketiga Ingat kata-kata ini saudara Dan camkanlah selalu dalam pikiran anda Jika kita menemukan diri kita Bahwa kita tidak tahu Tidak dapat menemukan kepuasan di dunia ini Maka itu berarti kita bukan diciptakan untuk dunia ini Saya mempunyai pertanyaan untuk direnungkan Yang pertama Apakah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Seharusnya dapat mengatasi permasalahan Dengan lebih baik dibanding orang lainnya Mengapa? Apa saja yang membuat kita gelisah pada saat ini? Serahkanlah itu kepada Tuhan di dalam doa Inilah Tips bagaimana menghilangkan kegelisahan dalam diri saudara Yang pertama Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Yang kedua Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Yang ketiga Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat di mana aku berada Kamu pun berada Yang keempat Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Yang kelima Kata Thomas kepadanya Tuhan Kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Lalu jawab Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1-6 Apakah Bapak Ibu sudah siap Untuk melepaskan kegelisahan Anda Ingat firman Tuhan ini Semuanya itu Kau katakan kepadamu Supaya kamu Beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia Kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkan hatimu Aku telah mengalahkan dunia Ini terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 33 Ingatlah saudaraku Firman Tuhan ini Tanamkanlah dalam pikiran Anda Dan imani Yang pertama Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Yang kedua Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Ini terdapat di dalam kolose 3 ayat 1-2 Lakukanlah dengan segenap hatimu Dan jiwamu Dan mintalah perkenaan Tuhan Dalam diri saudara Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku Dimana kami baru mendengarkan segala kebenaran Firmanmu ya Bapak Biarlah hal yang itu Menjadi ingatan bagi kami Tuhan Untuk mendengar Dan selalu belajar tentang arti firmanmu ya Bapak Bapak kami perlu banyak belajar Memenahi diri kami ya Bapak Berkati juga Tuhan Buat segala pendengar Biarlah kiranya Bapak terus menjama hati mereka Untuk tetap selalu setia Mendengarkan setiap hari kebenaran firmanmu Yang selalu saya jabarkan Secara sederhana Tuhan apapun penyampaianku kepada mereka Biarlah Tuhan memberkati Tuhan mengurapi aku Apapun yang ada di dunia ini Segala permasalahan Biarlah kami semakin kuat Dengan mempelajari segala kebenaran firmanmu Bahwa Hidup di dunia ini Penuh dengan permasalahan Tapi kami yakin dan percaya Saat kami serahkan itu semuanya Kami semakin kuat Terima kasih Allah Bapak Terima kasih Yesus Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Pada pagi hari ini Haleluya Amen Demikianlah saudara-saudara Apapun segala kegelisahan dalam diri anda Cobalah Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Karena semakin kita banyak menemui masalah Maka semakin kuatlah hidup kita Dan kita semakin diberkati Satu ilustrasi yang saya pikirkan Dimana Setiap perjalanan Tuhan Yesus Kristus Ia menemui banyak sekali Pemasalahan Dan Dia menyatakan dirinya adalah sebagai korban Untuk Menghapuskan segala dosa-dosa manusia Jadi apapun masalahmu Serahkanlah Sebesar apapun Tuhan sanggup melakukan Perkara itu Dan memberikan jalan bagi saudara Baik saudara-saudara Biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup saya dan saudara-saudara Haleluya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton